Intro Barada E siap kerja sama bongkar kasus penembakan Brigadier C 10 saksi bicara benarkah Sambo jadi tersangka Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Barada E atau Richard Eliezer mengajukan diri sebagai Justice Collaborator Dalam kasus kematian Brigadier C atau Brigadier Nopriansa Yosua Huta Barat Justice Collaborator adalah pelaku tindak binana yang bekerja sama dengan aparat hukum untuk membongkar kasus tersebut Ya sudah kami ajukan diri sebagai Justice Collaborator Kata pengacara Barada E Deolipa Yumara Deolipa mengatakan meskipun Barada E berstatus tersangka Namun pengetahuannya tentang kasus penembakan Brigadier C sangatlah penting Menurutnya Barada E merupakan saksi kunci dalam kasus ini Dan telah menceritakan detail peristiwa yang dialami Sebagai pengacara Barada E, Deolipa berencana mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Sementara itu tim inspektorat khusus atau Irsus Polri menduga ekskadif propam Irjen Polverdi Sambo Melakukan pelanggaran kode etik terkait penanganan tempat kejadian perkara Atau TKP meninggalnya Brigadier Nofriansa Yosua Huta Barat Atau Brigadier C di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan Penetapan itu dilakukan setelah mendapatkan keterangan 10 saksi yang telah diperiksa Dan beberapa barang bukti beberapa waktu yang lalu Kadifumos Irjen Pol Dede Prasetyo menuturkan satu di antaranya adalah bentuk ketidakprofesionalan yang dimaksud Yakni terkait closed circuit television atau CCTV Yang berada di TKP yakni rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan Hal tersebut menjadi penyebab Verdi Sambo dibawa ke Markas Komando Brigad Mobil Atau Mako Brimo pada Sabtu 6 Agustus 2022 malam Namun Dede membantah kabar Sambo sudah menjadi tersangka dan kini ditangkap terkait kasus tersebut Empat perwira Polri dijebloskan ke sel terkait tewasnya Brigadier C Bagaimana nasib tiga jenderal polisi? Empat perwira Polri telah dikurung selama 30 hari ke depan Terkait kasus tewasnya Brigadier C di rumah Verdi Sambo Bagaimana dengan nasib tiga jenderal bintang satu? Seperti diberitakan ke Polri Jenderal Listio Siki Prabowo Mengungkapkan dari 25 personil kepolisian yang dinilai tidak profesional Dalam olah TKP kasus Brigadier C Empat orang diantaranya dikurung atau diisolasi dengan dimasukkan ke dalam ruangan khusus selama 30 hari Dari 25 personil yang diperiksa Empat kami masukkan dalam ruangan khusus selama 30 hari ke depan Kata Listio Dimabes Polri KD Fumas Polri Irjen Deddy Prasetyo menyebutkan keempat personil itu Tiga perwira berasal dari Polres Metro Jakarta Selatan Dan satu perwira dari Polda Metro Jaya Yang diamankan tiga orang itu dari Jakarta Selatan semuanya Nanti saya sampaikan datanya Satu lagi saya infokan nanti Dari penyidik Polda Metro Kata Deddy kepada wartawan Deddy mengatakan keempat perwira itu berpangkat perwira pertama Atau pamah dan perwira menengah atau pamen Seperti diumumkan ke Polri ada tiga perwira tinggi atau pati Polri Yang berpangkat Brigjen yang terseret kasus tewasnya Brigadier C Lantas bagaimana nasib ketiga jenderal tersebut saat ini? Tiga pati diperiksa dari 25 itu Tiga pati diperiksa Kata Deddy kepada wartawan Deddy menambahkan saat ini tim khusus atau tim sus maupun inspektorat khusus atau irsus Dengan berproses sesuai arahan Kapolri Jenderal Listio Sikit Prabowo Ini kan masih berproses semuanya Nanti apabila sudah tim selesai akan saya sampaikan kembali Ini menunjukkan keseriusan dan sikap tegas dari Pak Kapolri Pak Kapolri dari awal sudah menyampaikan Tidak ada akan menutup-nutupi kasus ini Beliau akan membuka secelas-jelasnya Ucap Deddy Tim sus dan penyidikan berproses Irsus juga sedang berproses Nanti apabila irsus selesai nanti pasti akan disampaikan Imbuhnya Tidak dijelaskan siapa identitas ketiga Brigjen tersebut Namun berdasarkan TR mutasi Kapolri Kamis Malam setidaknya ada dua Brigjen yang terkena rotasi Mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan yang sebelumnya di jabatan Karo Paminal Div Pro Pampolri Dimutasikan sebagai Pati Yanma Polri Yang kedua Brigjen Benny Ali sebelumnya menjabat Karo Provost Div Pro Pampolri Dimutasikan sebagai Pati Yanma Polri Pernyataan Kapolri Dalam jumpa pers pada Kamis Malam 4 Agustus 2022 Kapolri menegaskan komitmennya untuk transparan dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J Kita telah memeriksa 3 personil Pati Kombes 5 personil AKBP 3 personil Kompol 2 personil Pama 7 personil Bintara dan Tamtama 5 personil Mereka dari kesatuan Divisi Pro Pampolres Dan juga ada beberapa personil Dari Polda dan juga Bareskrim Kata Sigit menjelaskan Kedua puluh lima personil itu disebut Sigit akan langsung dimutasi Sigit juga membuka kemungkinan mengusuh pidana bagi ke-25 personil itu Dan malam hari ini saya akan keluarkan TR khusus Untuk memutasi dan tentunya harapan saya Proses penanganan tindak pidana terkait dengan meninggalnya Brigadir Yosua Kedepan akan berjalan dengan baik dan saya yakin tim Sus akan bekerja keras Dan kemudian menjelaskan kepada masyarakat dan membuat terang tentang peristiwa yang terjadi Sikap tidak profesional ke-25 personil tersebut Kata Sigit diduga melakukan semacam sabotase Pembersihan TKP, penghilangan dan menyembunyikan alat dan juga barang bukti Atas peristiwa yang terjadi di rumah Irjen Sambo Hal tersebut membuat lantaran hambatan-hambatan kita dalam penanganan Dan juga proses penyidikan yang kita semua inginkan Agar pengungkapan dari kasus ini berjalan dengan baik Kata Kapolri Oleh karena itu terhadap 25 personil Yang saat ini telah dilakukan pemeriksaan Kita akan menjalankan proses pemeriksaan Terkait dengan pelanggaran kode etik Dan tentunya apabila ditemukan adanya proses pidana Kita juga akan memproses pidana yang dimaksud Ucap Sigit Sigit mencontohkan beberapa tindakan tidak profesional Yang dilakukan oleh 25 personil tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!